Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kita di Fajar Delhi Dan kali ini kita akan bahas Trading kita hari ini Gimana mas bro hari ini Gak jelas banget ya market ya Udah saya apa namanya Apa namanya Pikirin dari kemarin ya Bahwa market hari ini tuh akan gak jelas Ini bener gak jelas Jadi tipis merah icu tipis gitu Jadi istilahnya kayak gak gerak gitu Kita coba lihat kompositnya Nah komposit indeks nah disini ya Oh kok icu ya Tadi merah sempet merah Terus dibawa naik icu Jadi gak jelas gak gerak gitu mas bro Dia kayak bentuk doji gitu ya Nah kalau seperti ini Emang kayak gak kuat gitu ya IISG nya Dan kayaknya mau mantul ke bawah Senen gak tau di senen mas bro Kalau misalnya si IISG itu break gitu ya Naik set gitu ya Gede gitu ya Nah ini berarti mungkin dia akan terus naik terus Tapi kalau mantul ya Dia akan mantul lagi Disini lagi di 5.900 atau 6.000 gitu Akan mantul lagi Tapi kita coba lihat hari Senin ya Kita lihat apa namanya Trending kita di kios ya Kios cuan ya kios ya tadi Nah kios ini cuan ya Sempet ke harga 1.145 Kita sempet jualan tadi untuk kios Dan memang di akhir sesi Cacuan 2 kali malam kios tadi Turun naik saya jual ya Yang pertama beli naik jual Terus turun beli naik jual lagi Terus apa namanya Akhir sesi dibawa turun Kios ini Ya mungkin aja dia akan dibawa turun dulu mas bro Ya tapi nanti mentok di 10.25 ya Kalau nyampe ke 10.25 nanti beli lagi Tapi kalau menurut saya sih Ini udah mantul di M40 Harusnya besok dia akan coba naik lagi Nanti kita kios masukin Apa namanya Rekomendasi besok Karena kios itu Volatile nya tinggi Jadi enak banget Kalau mau scalping disitu Kita lihat yang kedua adalah diva Diva juga cuan ya Diva cuan Kita ada disini Diva Merah Closing nya merah Tapi sempet sampai ke 23.50 Jadi diva ini cuan mas bro Nah Kalau diva ini Wet nc dulu ya Karena memang Apa namanya candle yang hari ini itu merah Kalau candle hari ini hijau Masih bisa masuk lagi Tapi kalau misalnya Candle hari ini merah Dia mungkin akan koreksi dulu Sampai ke 2210 atau 2200 Itu baru mantul lagi Jadi untuk diva Wet nc dulu Kita jangan masuk dulu Yang penting hari ini kita cuan Terus selanjutnya adalah power Power gak gerak ya Power Gak gerak Saya masih hold Power Cikarang list rindo Ya gak gerak Dia malah closing Merah ya Di 615 ya Tapi 615 itu batasnya mas bro Jadi 1 2 3 4 hari Dia mentuk Dimantul di 615 Jadi kalau bagi teman-teman Yang ngambil power Kayak saya tadi Saya ngambil power Di 620 Dan sekarang 615 Masih hold mas bro Masih hold Dia gak gerak Tunggu aja dulu Tunggu-tunggu dulu ya Untuk power ini lagi Ngumpulin tenaga Baru kalau setelah naik Kalau power ini sekali naik Tunggu-tunggu Tinggi sekali ya Ditunggu aja Nice Terus selanjutnya Nanti power kita masukin Rekomendasi besok lagi Oke selanjutnya adalah Wins Floating loss ya Turun lagi Tak kira itu Wins ini mau mantul disini ya Ternyata Enggak Sekarang malah turun Sekarang closingnya di 129 Dan saya masih hold Saya punya AVG 133 Hold dulu gak apa-apa sih Menurut saya kalau Wins Wins ini Biasanya kalau Kalau turun dia gak lama kok Merah-merah-merah Nanti akan hijau Dan sebisa mungkin Besok kita balik modal Atau dijual di 136 Untuk besok The win Oke win hold Terus MTDL cuan ya MTDL Ya MTDL Kita cuan Nah cuan ya MTDL Jual di 2940 Tadi saya kita Udah sempet jual Di MTDL Dan MTDL itu Sekarang bentuk doji Saya kira MTDL Mau naik tinggi ya Ternyata enggak doji Kalau doji kayak gini Berarti wait and see Kemungkinan dia akan Dibawa turun lagi Ya mungkin nanti Kita bisa tunggu MTDL Di sekitar 268 80 sampai 2700 lah Mari nanti kita bisa Masuk lagi di MTDL Yang penting sekarang cuan Terselahnya adalah friend Friend ini Friend ini gak jadi naik ya Gak jadi naik friend Malah turun Dan Sebenernya Kalau misalnya mas bro itu Ikut Apa namanya Rekomendasi kita ya kan Untuk friend kan Targetnya di 122 Gak sanggup ya Dia cuma sampai ke 120 Ya berarti Ngambil di harga 118 Sampai 120 2T mas bro 2T ya Kalau misalnya gak kuat Harusnya mas bro itu jual Tapi Dia dibawa turun Mentok di 115 Istilahnya kalau friend ini Tadi jual 2T Juga bisa Mau di hold juga bisa Karena mentok di 115 115 itu adalah support kuat dari friend Support kuat dari friend Dia kesini mantul lagi Dan dia coba akan Besok akan naik lagi Jadi istilahnya kalau friend ini Masih hold Tadi ada yang TP 1,5% Sekarang banyak Banyak juga yang hold Hold gak apa-apa Untuk friend Terus sebenernya adalah Empu Megapower Megapower disini Sempet juga TP Di harga 154 ya Tadi kita udah jualan Dan ini dibawa turun lagi Dan kalau dilihat dari candle nya Dia mantul di MA5 Dan di 1144 lagi Tidak tarik ke atas lagi Harusnya Empu Besok masih akan potensi Buat ngetes resistnya lagi Di 159 Jadi Empu kita masukin besok juga Oke terus Empu Terus selanjutnya adalah Hupi Ya Hupi 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 Nah Hupi ini Kita gak main mas bro Karena di awal market buka Itu udah open di 133 Jadi istilahnya Hupi ini Saya gak dapet barang Dan dibawa turun Ya Kebetulan memang benar Biasanya kalau Apa namanya Saham yang di awal itu Udah langsung open gap atas Bahkan di TP1 Nah itu dibawa Biasanya langsung dibawa turun kan Seperti itu Nah ini dibawa turun Nanti Hupi nanti ditunggu Di 125 Mas bro Jadi bagi temen-temen Yang istilahnya itu Masih hold hope Misalnya di Beli-beli kemarin gitu ya Di 130 140 Nanti kalau di 125 Berfikir untuk Average down Ini tunggu aja nih Hupi di 125 Nanti kalau 125 Saya ambil Kalau tadi udah open gap atas Wah saya gak berani Ya ternyata beneran Dibawa turun ya Oke ya itu untuk hari ini Oke mas bro Sebelum kita memulai videonya Kita akan iklan dulu mas bro Ya iklan dulu iklan Oke jadi Grup STS itu punya Dua macam produk Yang pertama Itu adalah produk Grup rekomendasi saham Apakah itu Grup rekomendasi saham adalah Grup yang mas bro Kalau tergabung di dalamnya Itu akan dapat Rekomendasi saham tiap hari Scalping dan swing Nanti beli disini Jual disini Nanti akan dipandu Seperti itu ya Istilahnya disuapin terus Nanti di grup rekomendasi Tapi grup rekomendasi ini Hanya dibuka Satu bulan sekali ya Biasanya seminggu sebelum Apa namanya Grup rekomendasi dimulai Itu saya akan iklan ya Di youtube Atau di Telegram Grup STS Mas bro gak harus gabung Di grup STS Atau pantengin youtube ini Kalau mau gabung Grup rekomendasi ya Jadi sekarang Kalau misalnya lagi gak open Ya gak bisa masuk Masuknya bulan depan ya Karena grup rekomendasi itu Ada tiap bulan Oke terus yang kedua Itu adalah produk khusus Khusus dari kita adalah Kelas STS Nah kelas STS itu apa? Kelas STS itu adalah Kelas screening saham Nah bagi mas bro yang udah Masuk grup rekomendasi Pasti akan dapet Asupan tiap hari Menu buy Sell dan segala macem Swing Scalping dari admin Nah admin itu screening saham Nah di kelas ini Mas bro akan diajarin Gimana cara admin-admin kita Admin-admin grup STS itu Screening saham Nah bagi mas bro yang pengen Jadi trader mandiri Itu bisa gabung ke kelas STS Dan kelas STS ini Gak ada tiap bulan mas bro Gak mesti ada tiap bulan Jadi sekarang lagi buka nih Kelas STS Tanggal 8 dan tanggal 9 Oktober Mas bro bisa daftar sekarang Jafri Saya dikontaknya di deskripsi Atau lihat video yang di atas Tentang kelas STS Nah mas bro bisa gabung sekarang Untuk ngamanin seatnya Ya karena ini gak diadain Terus menerus Beda dengan grup rekomendasi Yang ada tiap bulan Oke kita lanjut ke videonya mas bro Sudah rekomendasi besok Hari Senin Senin tanggal berapa sih Senin tanggal 27 September Wah ini gak dapet Jumat lagi ya Hari ini dapet giveaway ya Giveaway terakhir hari ini Oke ya mas bro silahkan komen ya Oke disini untuk Rekomendasi kita yang pertama adalah Land Ya land ini Sempet naik ya Ini arah mungkin ya Ini arah apa enggak Ini kayaknya arah Ya harus naik Sampai kesini Di bawah turun Dan dia setway di harga 115 Di 115 itu dia mantul-mantul aja Nah disini dia bentuk resist baru Atau support baru di 115 Dan bener aja Yang kemarin sempat naik Terus sempat turun Tetep aja Naik di atas 115 dia Tetep di atas 115 Dan dia mantul di MA20 Kalau kita lihat disini Candle hari ini hijau Dan dia memang udah gak mau turun lagi Harusnya dia akan mencoba Untuk naik Untuk land ini mas bro Nah land ini Kita lihat dari Apa namanya Kita lihat lain INDF gimana Gak naik naik Doja doji Doja doji Doja doji Oke land ini Di satu satu tujuhnya Lumayan tebal ya Cuman emang Dia tahan di 118 Lumayan tebal Nanti besok Kalau hilang Nanti bisa akan naik Seperti itu Kita lihat lain Disini masih under value Kalau menurut saya Kemarin saya udah cek Nah disini mas bro ya Nah untuk landnya PVV nya 0,8 0,68 Biasanya land itu Dijual 5x 2x Seperti itu ya Istilahnya untuk Harga saat ini Land ini termasuk under value Tapi emang sekarang Apa namanya Lagi minus ya Yang ini quarter 3 ya Quarter ke Itunya kok belum ada Quarter kedua Kalau misalnya dia itu Proper tindo Harusnya di quarter kedua Dia udah mulai Mulai ada laba Nah istilahnya ya Masih bisa dibilang PVV first share nya 173 Untuk equity nya Ya turun dikit ya Karena memang dia rugi Oke Untuk land Besok Semoga bisa Ini Gorengan ya Saham gorengan Yang PVV nya masih murah Mas bro Saham gorengan Dengan PVV masih murah Nah kita lihat disini Untuk broker Sammeri nya Hari ini banyak yang ARP ya BABP Jazz Okas Iya lo juga mau ARP Parah lah pokoknya Hari ini lah Beneran kan Feeling saya waktu Kemarin bikin video Hari ini gak jelas Nah bener Banyak Saham-saham yang ARP Hari ini mas bro Malah justru lebih banyak Daripada yang merah kemarin Nah kita lihat disini Ada YP Di 117 117 119 117 117 119 Disini mas bro Mereka udah AVG mereka tuh disini ya Di kuning dan hijau ini Kalau kita lihat dari hari Senin Nah AVG mereka semua di atas Ya di 119 121 Bahkan nih 122 Top buyer nya semua disini Jadi istilahnya Kalau main land ini aman Jadi gak akan ada yang ngeguyur Mas bro Udah gak ada yang ngeguyur Kalau menurut saya disini Karena memang udah digocek ya Udah digocek disini Mungkin orang-orang yang ngeguyur Itu udah disini mas bro Yang orang yang ngambil dari sini ya Mereka udah jualan disini Sekarang udah mulai setuit Sekarang udah mulai aman gitu loh Maksudnya mau land itu Nah bagi teman-teman Besok mau ikut land Kita punya target disini mas bro ya Di harga 125 Terus Target kedua tentu aja disini ya Di 135 Nanti bagi teman-teman besok Mekut land Bisa ambil di 118 Nanti bisa TP di 125 Kalau dimengdibadiwa kenceng ya Ke 135 Untuk land besok Semoga IHSG Ijo lagi Bisa gak ya IHSG lagi Kalau bener-bener Bisa Berarti memang IHSG udah mau Bullish Saham-saham besarnya Udah mulai naik mas bro Kalau memang besok IHSG ijo Jadi kalau besok IHSG ijo Mas bro udah mulai melirik Saham-saham blue chip Seperti itu ya Tapi kalau masih di bawah merah Berarti bulan depan Blue chipnya Oke kita lihat Yang selanjutnya Itu adalah Empo Megapower Megapower nih hari ini Kita cuan Terus di bawah Turun lagi Tapi masih mantul Di 144 Istilahnya Ini udah mulai Setway Dan kondisinya Naik ya Nah Empo ini Sebenernya sempat Dijual di harga 600 mas bro Dan sekarang Harganya 140 Kita lihat Empo Nah kita lihat Empo disini Apa namanya Dari Bit of volume Merah 1 tick Saat ini Nah Dari hari Senin Disini ada SQ BQ ada Apa MQ gak ada BQ 150 Semua di atas ya 149 Dari hari Senin 149 147 Yang paling rendah 150 Rata-rata ya Terus top bayaran Di 150 SQ Kita lihat disini Untuk hari ini Hari ini Punya VQ 149 149 148 Istilahnya si Empo ini Hampir mirip Kayak Len Kalau besok main itu Aman mas bro Udah gak ada yang ngeguyur lagi Yang dari bawah sini ya Mereka udah pada TP disini mungkin ya Karena udah setway seperti ini Udah bentuk doji segala macem Dan ini udah naik Turun Nah ini Besok akan coba tes resist Di 158 lagi Nah untuk Empo Jadi bagi teman-teman Yang mau ikut Empo Oh iya Fundamental Oke fundamental Empo Disini Masih murah juga ya BBV nya Sama kayak Len Masih gorengan dengan BBV Di bawah 1 Tapi net profit nya Masih minus ya Terus untuk equity Juga turun Karena equity Apa nama net profit nya minus Istilahnya gorengan lah Gorengan tapi BBV nya Di bawah 1 Oke kita lihat disini Kalau bagi teman-teman yang mau Ikut Empo besok Itu bisa input Di 147 146 sampai 147 Di closing Dan di 147 Satu tit di atasnya Kita TP di 158 Kalau bisa Tapi kalau gak bisa Masul bisa TP di 154 Harusnya besok bisa Untuk TP disitu ya Oke itu untuk Empo Yang seolahnya adalah power Power kita masukin lagi Cikarang listrindo Nah hari ini gak gerak Malah justru turun 1t Sebenernya gak gerak sih Apa namanya Power ini Gak gerak Karena Ya cuman disitu aja Dia apa namanya Si 615 masih di kiri 620 nya di kanan Seperti itu Dan dia closing nya Malah dia yang merah Harusnya Harusnya kalau menurut saya Closing nya itu di kuning loh Harusnya Bentuk doji lagi Karena disini Beat nya lebih Gede daripada over nya Tapi gak tau Kenapa dia closing nya Di harga 615 Mau curang Kayaknya nih Oh kita lihat Untuk power Nah disini ada YP 617 620 Ini hari ini ya Wah ada 617 617 Oh disini ya Dia belinya ya Dia dapet harga Tadi Dia mungkin ngantri disini Dapet barang gitu ya Terus ada DP di 620 Terus ada DP di 620 Ntar-tarah 620 699 620 lah Rata-rata Kita lihat dari hari Senin 617 620 618 Nah disini mas bro Di antara 615 Sampai 620 lah Itu AVG mereka Dari kemarin Jadi istilahnya Masih ditahan disitu Untuk power ya Karena memang Iya nih ya Bentuknya nah Selama masih Closing di 615 Itu aman sekali Nanti Kalau misalnya Sampai ke 605 AVG down aja Jadi akan naik mas bro Nah kita lihat disini Memang udah turun Dan dia saatnya Memang mau naik Tapi dia lagi Ngumpulin energi dulu Mungkin untuk power Nah nanti Khusus-khusus Kalau naik tuh Seperti itu mas bro Nah Kebetulan saya masih Hold di 620 AVG saya AVG power saya 620 Terus disini Targetnya kemana Targetnya kalau saya tinggi Bisa ke 640 Ke 640 Kalau Mau nunggu lebih lama Saya kira bisa Cuman kalau Misalnya Kalau misalnya Mas bro itu Apa namanya Pengen Cepet-cepet aja Nanti bisa TP Di 625 Di garis M40 Disini 625 Kalau misalnya Mau cepet Tapi kalau mau Buat swing Harusnya bisa nih Ke 640 Nah kita tunggu aja Besok hari Senin Gimana untuk power ini Karena memang power ini Kita lihat ya Untuk fundamentalnya Itu Lumayan oke Mas bro PPV nya juga Termurah Dalam sejarahnya dia Net profitnya Operational net profitnya Juga naik Equity nya naik Ini Bagus mas bro Untuk Apa namanya Power ini Dari fundamentalnya Bagus Gak kayak land Dan empo Oke itu Untuk power Tentang solda Adalah Kiosk Kiosk Kita masukin lagi Kiosk Saya cuman Cuan Dua kali tadi Hari ini Di kiosk Kiosk Oh ini udah Kiosk Kenapa gue ganti Nah kiosk 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 lagi rupsk Ada waran Nanti ya Di kiosk Nah oh iya bener ya Jadi kiosk itu Doji terus turun Nah harusnya kiosk ini Kalau dilihat dari Sini ya Ini bentuk namanya Higher low Higher low ya Jadi Lower high Sorry Ah salah Lower high Jadi lower disini Lebih tinggi Daripada lower disini Dan menurut saya ini Juga akan bentuk lower lagi Disini Nah mungkin Kalau dipantulin Di 10.90 Atau di 10.80 Nah baru dia akan Coba naik Jadi istilahnya Kalau kiosk itu Besok masih berpotensi Naik lagi Jadi bagi teman-teman Yang mau ikut besok Ngambil di 110 Nanti bisa Coba TP Di harga 101.135 Sampai 11.45 Mas bro Untuk besok Dia bentuk Sedo atas Kalau dia mau mantul Ambil lagi disini Di sesi 2 Ini 2 kali nih Kalau kiosk Pertama ambil disini Di bawah naik Jual Terus Kalau dia dibawa turun lagi Ambil lagi disini Se-10.80 Di bawah naik Jual Seperti itu mas bro Untuk Apa namanya kiosk ini Kayaknya besok gitu nih Untuk Skenaryonya dari kiosk Nah Saya sering berkali-kali Saya di kiosk ini mas bro Dan kalau misalnya besok Langsung dibawa turun Udah santai aja Nanti average down Paling mentok average downnya Di 10.25 Untuk kiosk ini Oke Itu untuk kiosk mas bro Terus selanjutnya adalah Yellow ya Nah yellow ini Di bawah ARB tadi Cuma diangkat lagi Ya Zillow udah ARB Diangkat lagi Sampai sini Terus di bawah turun lagi Nah Nah Zillow ini Masih ada waran mas bro ya Warannya tanggal 29 Oktober Kalau gak salah Kalau gak 28 Itu harganya 500 Untuk waran ya Nah kita lihat yellow waran Disini Kita lihat yellow waran Nah ini yellow waran ya Yellow waran sekarang harganya berapa Yellow waran harganya 74 Jadi kalau misalnya mas bro itu Mau nebus saham yellow Mau nebus saham yellow waran Mas bro harus Beli barannya Waran 74 Harga tebusnya 500 Berarti kan 574 Maukah mas bro nebus Yellow warannya Kalau misalnya Si yellow ini sekarang harganya 438 Tentu aja gak mau Buat apa kita nebus barang Lebih mahal Untuk dapat barang yang lebih murah Nah seperti itu Itu masih berlaku ya Di yellow Jadi saya yakin besok yellow Akan diangkat lagi Ya minimal Di atas 500 lah nanti Sebelum tanggal 29 Oktober Itu kalau menurut saya sih Nah Kalau seperti itu Masih lumayan aman Istilahnya itu Main di yellow ini ya Nah ini akan dibawa naik lagi Mungkin kita bisa TP Di 625 Atau mungkin di 500 lagi Untuk besok ya Jadi Emang di gocek gitu Setek Langsungnya naik set Seperti itu Ya Kalau misalnya dia Warannya kan masih berlaku Maturit si date nya Tanggal 28 Oktober Tanggal 29 Saya gak tau Mas bro silahkan baca sendiri Oke untuk yellow disini Fundamentalnya gak usah Sudah sering banget Kita lihat Oh iya disini ada BK ya BK masuk di 472 Dimana nih Oh disini mas bro Oh kok di atas ya Oh BK ada disini Parah Oh ini dari hari Senin sih Ada BK ya Dari hari Senin Kita coba lihat yang hari ini Yang hari ini Oh BK BK di 460 BK average down Yang 460 460 Oh iya BK nya di atas sini mas bro Jadi BK itu kemarin nyangkut Ya Di 47 Terus sekarang dia average down AVG dia 6460 Disini Jadi saya yakin besok akan beli lagi BK Dan yellow ini besok potensi banget Kalau menurut saya ya Yellow ini Jadi mas bro bisa ikut yellow besok Jadi bagi teman-teman yang ikut yellow Itu input aja di harga close nya di 438 TP kita di 462 Sampai 480 lah Di garis warna merah dan hijau ini Oke itu untuk yellow Terus sekarang lah MDKA MDKA Nah kenapa MDKA ini saya masukin ya Karena ini mas bro Turun dalam Terus ketahan Nah ini kan turun terus ketahan Ini kan candle ijo Ini kan nahan ya Ini kan turun ijo Ini naik ya Turun ijo Masih ijo Terus naik lagi mas bro Ini ya Kayak gini ya Turun ijo Ini naik ya Walaupun di gojek lagi Terus naik Nah ini harusnya Besok akan buat candle ijo Untuk MDKA Dan kalau dilihat dari MA20 Dia juga penurunannya Udah lumayan ya Kita lihat ini Pakai ilmu kakek Sukiyono Nah bagi teman-teman Dari grup STS Pasti paham ilmu kakek Sukiyono Nah kita lihat disini Pakai ilmu kakek Sukiyono Lidik ya Allah Nah ini ya disini Tekpas ya Sama penurunan yang disini Ini kan Nah Jadi yang disini Sama yang disini Sama untuk penurunan Dan kalau misalnya dia udah Punya jarak ini dari MA20 Selanjutnya dia akan hijau Untuk MDKA Nah Mas Bo cek aja sendiri Kalau gak percaya Kita lihat disini ya Yang disini ini Ilmu kakek Sukiyono ini Saya belajar Dari Jepang ini mas bro Jangan main-main ini Belajar dari Jepang saya Nah ini ya Lihat nih Mana lagi nih Disini ya Nah lihat Tuh Tuh kan Habis Habis Jarak penurunan dari MA20 Dia naik Dan Apa namanya Teknik ini Teknik MA20 Mas bro bisa lihat Videonya di atas Ya Itu biasanya cocok Untuk saham-saham besar Dengan fundamental bagus Biasanya Yang cocok untuk di saham itu LQ45 lah Blue chip Biasanya kalau di saham gorengan Agak 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 sering meleset Tapi kalau di saham-saham Yang besar itu Kemungkinan Tepatnya itu Besar sekali Bahkan mungkin 90 Atau 95% Kalau pakai ilmu ini ya Kalau di saham-saham besar Blue chip LQ45 lah Bahasa seperti itu Atau IDX30 Atau GII Nah itu Cocok pakai ilmu ini Tapi kalau buat gorengan Itu gak tepat Karena Saya pernah Aplikasikan ilmu ini Di PNBS Itu gak jadi Malah Gak bisa Tapi kalau di Yang lain Kayak PT BA Kayak Uniate Tractor Cuan semua Mayoran Cuan semua Nah ini yang Digorengan Gak pakai Tapi MDKA ini Blue chip loh Saham LQ45 Apa gak Kalau misalnya Salah Tolong dibenarkan Nice Kita lihat disini Untuk MDKA Nah tebal sekali 2650 nya Harusnya besok Akan naik Untuk MDKA Nah kita lihat disini MDKA PPP nya memang Udah tinggi Tapi memang Dia disenangin oleh MI ya Menurut investasi Senang banget Invest di MDKA Kita lonteng profitnya Juga sedikit tuh Sedikit Banyak banget penurunannya Memang Dia sempat minus Disini Terus dia turun Terus kita lihat Equity malah naik Ya masih aman lah Untuk fundamental Dari MDKA ini Nah bagi teman-teman Yang besok mau ikut MDKA Masuh bisa baca Sendiri aja Fundamental jelasnya Di MDKA nya Kita Ngerekomenasi ini Berdasarkan ilmu MA20 Nah Mas bro Kalau mau ikut ya Mas bro ambil Di harga close nya TP di garis MA20 Nah karena memang Kita pakai ilmu Kakek Sugiono MA20 Jadi ambil Di harga close Cuanin di Pas dia Crossing MA20 Kayak ini ya Dan crossing Jual Crossing MA20 Jual Seperti itu Kalau yang ini Oke Soalnya adalah Antam Antam juga blue chip Nah Nah Antam itu Kita pakai ilmu MA20 juga Ya sama Kayak MDKA Kenapa Karena Antam Termasuk blue chip LQ45 bukan sih Antam Pokoknya termasuk Sang besar lah ya Itu cocok banget Pakai ilmu MA20 Nah kita masukin lagi Di Antam disini Kita coba Tarik garis lagi Caranya begini mas bro Kita carik Ini kan Periode sebelumnya Kita lihat Periode Disinilah Periode sebelumnya Nah disini ya Kita tarik garis Nah setelah dia Apa namanya Bikin penurunan Segini jaraknya Dari MA20 Itu sahamnya Akan naik Nah kita lihat Kita closing kesini Nah mirip kan Nah mirip loh Mirip ya Garis ini Kita coba Aplikasikan kesini Nah pas Nah ini Kalau pakai ilmu ini Di saham-saham besar Ya udah saya jelasin Di MDKA tadi Antam harusnya akan naik Mas bro Nah walaupun Nanti besok Masih cingip-cingip Nanti agak lama Mungkin ya beberapa hari Dia akan crossing MA20 lagi Nah crossing MA20 Kita lihat Untuk Antam Nah untuk Antam Tebal ya Beatnya Overnya tipis Naik ini besok Nah kita lihat disini Untuk PBV nya Wajar lah ya Untuk Antam Terus untuk Net profit nya Naik Mantap sekali Kinerjanya jauh lebih Bagus Antam Daripada MDKA Maksud pilih salah satu Atau pilih salah dua Boleh juga Nah bagi teman-teman Besok mengikut Antam Ambil di harga close nya Di 2290 Atau kalau Open gap Di 22 2300 Nanti kalau Menembus MA20 Cuanin Nah gitu aja sih Kalau saya yang mainnya Seperti itu ya Menembus MA20 Cuanin Kalau misalnya Mau nunggu Ya ini mungkin Bisa tinggi ya Nah ini kan tinggi Tinggi Abis itu turun Nah ini tinggi Sampai tembus kesini Nah tapi kalau mau nunggu Ya kayak PTBA gitu Ya monggo Terserah Kalau mau sampai Ke MA20 Terserah Kalau mau tunggu Buat swing Terserah Oke itu Ilmu kakek Sukiyono Terus selanjutnya ICBP Nah ini yang terakhir ICBP Ada blue chip nya Tiga ya ICBP Nah ICBP disini Nice Kita ICBP Oke nanti Antam sama Antam mungkin Akan kita bahas Ke video sendiri Nanti saya akan Bedah secara khusus Nah kita lihat disini Untuk ICBP Bentuk hammer Nah bentuk hammer ya ICBP Dan kalau dilihat Dari Ini ya 45 LQ45 Kita Nah mas bro LQ45 Udah mulai Naik terus ya Dia coba akan Nembus trend line nya Lagi disini Kalau misalnya ini Naik ya Jebol gitu Maka LQ45 Akan terus naik Ke atas Sampai mungkin Ke harga 1000 LQ45 ya Nah kayaknya Iya karena memang Ada WD Window dressing Nanti di akhir tahun Dan sekarang Udah akhir tahun Oktober November Desember Tiga bulan Jadi dalam Alku tiga bulan Si LQ45 Akan tembus Ke 1000 Jadi harusnya besok Untuk LQ45 Candle nya Akan naik Dan si ICBP Termasuk LQ45 ya gak Iya Blue chip lah ya ICBP Nah ICBP disini Fundamentalnya bagus banget kok mas bro Saya seneng banget Tambah ICBP Nah Oke murah Net profit nya naik Equity naik Medeni pokoknya Fundamentalnya medeni 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 saking AP Bukan saking buruk Beda sama yellow Jazz Ini memang bagus Fundamentalnya Nice Bagi temen yang besok Mau ikut ICBP Nah ICBP Punya target kemana nih ICBP ICBP ya Target nya Ke ini mas bro 8500 Buat swing aja sih Ditunggu ya Sampai 8500 Pasti sampai Cuman kapannya Gak tau Cuman kalau misalnya Dilihat dari Indeks LQ45 Yang terus naik Harusnya gak lama ICBP akan sampai Ke 8500 Gak lama Mungkin minggu depan lah Harusnya sampai ke sini Ya termasuk Indeks Sobka doain Saya berkeluar dari Indeks Oke temen temen Bagi yang mau ikut ICBP Input di 8300 Terus kita Cuanin di 8500 Tapi sorry Untuk ICBP Saya gak ikut Karena Saya udah beli Indeks Dan saya Porsinya Gede Di Indeks Di beberapa Akun saya Ya di beberapa Akun saya 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 punya Tiga akun Dua akun Saya isi Indeks Dan gak naik Gak naik Naik Doja Doji Doja Doji Doja Nah disini Indeks Malah Oke ya Nah Doji ICBP naik Indeks Doji ICBP turun Indeks Ikut turun Gitu lah pokoknya Tapi coba Kalau misalnya ICBP besok Naik tinggi Ke 8500 Harusnya Indeks Juga naik Target Indeks Adalah Ke 6425 Minimal Dan Kalau Bisa Nunggu Ke 6600 Harusnya Indeks Dan ini Masih sabar Ini Set Twitter Lama Disini Aja Gak lama Ini Cuman 1 2 3 4 5 6 7 Hari Langsung Di bawah Naik tinggi Ini Sudah Berapa Hari Mas 2 Minggu Gila Ini Gak lama Set Disini Gak Lama Naik Ini Kok Bikin Dibikin Lama Gak Tahu Kenapa Duit Mandek Disitu Mas Istilahnya Itu Mau Di CL Ya Belum Ke Area CL Mau DTP Belum Naik Ya Udah Nggak Gerak Disitu Aja Itu Yang Sebenernya Bikin Galau Kalau Misalnya Dia Memah Turun Nol CL Aja Gitu Naik Naik Tp Gitu Ini Masih Anteng Jadinya Galau Gitu Mas Takutnya Kalau Kita Jual Harga Pok Gitu Maksudnya Harga Pok Atau Rugi Rugi Sedikit Tunggi 0,5% Misal Eh Besoknya Terbangan Sakit Hati Oke Itu Mungkin Informasi Dikit Jangan Motuk Like Subscribe Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Sampai 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 Sampai